Pemikiran Pak Irman itu mungkin dasi atau perfume ya. Pemikiran Pak Irman itu mungkin dasi atau perfume ya. Dan tata perdagangannya di Republik ini kepada Ketua Umum Dewan Pemina DPP Aptri, Pak Haji Arun Sabil. Aptri itu apa Pak? Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Petani Tebu. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan, sikap, dan ucapannya benar-benar bisa menjadi teladan bagi kami. Namun apa yang terjadi rupanya Allah menuntun terhadap drama permainan impor yang ada di negeri ini. Saya melihat apa yang terjadi pada Pak Irman Gusman ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bang Akbar Faisal. Itu adalah merupakan ujungnya. Tapi yang paling dahsyat adalah pangkalnya. Kenapa saya katakan ujungnya? Saya sedikit saja ingin saya jelaskan dan saya ingin mengungkap tentang drama impor ini apa yang terjadi. Pak Irman Gusman ini sebenarnya bukanlah orang yang memimpin institusi yang punya kewenangan untuk mengeluarkan ijen impor. Tapi yang terjadi adalah sebenarnya CVSB itu seperti yang diuraikan teman-teman pembicara yang sebelumnya. Dia adalah distributor yang ditunjuk oleh bulog dan dia ingin mendapatkan jatah gula mungkin karena kenal dengan Pak Irman Gusman. Pak Irman Gusman karena pengaruh ucapannya Sabdo Panditoratu diharapkan untuk bisa membisi bulog. Maka dapatlah di situ dan mungkin ada ungkapan terima kasih. Saking apesnya Pak Irman Gusman maka ketangkep. Tidak tahu awalnya bagaimana penyadapan itu sampailah kepada Pak Irman Gusman. Tapi saya ingin menyampaikan drama yang sesungguhnya. Drama yang sesungguhnya adalah selama ini ada drama yang dibangun di tengah masyarakat, persepsi harga gula mahal. Bahkan persepsi harga gula mahal ini bukan hanya masyarakat yang ada di lapisan bawah, sampai presiden pun juga hanyut terhadap persepsi harga gula mahal. Tujuannya apa? Persepsi harga gula mahal ini dijadikan alat pembenar untuk menghalalkan agar impor itu dilakukan. Yang kedua, drama yang kedua, dibangunlah persepsi seolah-olah kebutuhan gula ini besar. Saya ralat yang disampaikan oleh Bang Akbar Faisal tadi. Tadi dengan lugu Bang Akbar Faisal menyampaikan data yang dimiliki kebutuhan gula di Indonesia adalah 6 juta ton. Dari mana data itu? Dan itu memang yang berkembang. Ini salah satu drama yang dibangun, seolah-olah 6 juta ton. Berapa kebutuhan gula yang sesungguhnya? Kebutuhan gula yang sesungguhnya mestinya juga harus ada argumentasi logisnya. Per orang per tahun 18 kilo. Kebutuhan gula di Indonesia ada dua, untuk kepentingan konsumen dan untuk kepentingan industri. Kalau untuk kepentingan industri makanan dan minuman dan untuk kepentingan konsumsi langsung, yang dikonsumsi kita sehari-hari. Nah yang kita konsumsi ini sebenarnya tidak kurang sekitar 9 kilo per kapita per tahun. Atau per bulan hanya 0,75. Kalau kita ini rutin mengkonsumsi gula 0,75 setiap bulan, insya Allah kalau tidak olahraga kita kecing manis. Nah tapi apa yang terjadi? Sekarang kebutuhan konsumsi untuk rumah tangga langsung itu kan hanya 2,3. Kalau 9 kilo x 255 juta jiwa. Nah untuk industri makanan dan minuman, Sabuat Royal samalah 9 kilo x 255 juta jiwa. Jadi totalnya hanya 4,6. Tapi yang dirilis, yang diumumkan, yang dicatat disitu adalah 6 juta ton. Disini sebenarnya pangkal persoalannya. Ya itu tidak hanya berlaku untuk gula saya kira. Alasan untuk impor daging, impor yang lain-lain. Juga dengan kampanye bahwa kita kekurangan harga tinggi. Nah saya lanjutkan Bang Karni. Terus pemerintah ada aturannya, siapa yang boleh melakukan impor. Dalam aturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah sendiri, izin impor itu, yang boleh mengimpor itu adalah perusahaan yang punya, yang ditunjuk menjadi importer terdaftar. Yang kedua importer produsen. Yang ketiga ada importer umum. Yang keempat ada importer atas otoritas keinginan menteri itu sendiri. Dengan berbagai pertimbangan. Nah sekarang, saya ambil pangkalnya sekarang, disinilah sarang korupsi, disinilah sarang perburuan V rente import, yang disebutkan oleh Bang Akbar Faisal tadi yang mencapai 4 triliun. Kenapa saya katakan 4 triliun? Di mana logikanya? Saya berharap kepada KPK dan sekaligus kami mengapresiasi. Temuan yang sudah diungkapkan, indikasi pembukaan rekening di Singapura, dengan nilai hampir 65 miliar, itu terhadap 100 ribu ton gula import. Kalau kita lihat siapa yang mengimpor 100 ribu ton itu, dalam beberapa bulan yang lalu, hanya dua. Satu, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang kedua adalah bulog. Kalau per 100 ribu ton saja, disitu direksi, oknum direksi mendapatkan 65 miliar, berarti itu setara dengan 650 rupiah per kilo. Saya yakin, saya yakin, yakinnya, yang punya posisi tawar, punya otoritas mengeluarkan izin, saya yakin tidak akan kurang dari 350 rupiah. Artinya dibuat paling gampang, sekitar 1.000 rupiah. Fakta bisa kita saksikan bersama-sama, bagaimana daging waktu itu sampai 500 rupiah. Jadi, kalau izin impor sampai 4 juta ton, saya yakin, disitulah tambang uang paling mudah, cara insan, untuk bisa mendapatkan uang 4 triliun setiap tahun, hanya bermodalkan pena, bermodalkan jabatan, dan kewenangan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kebetulan disini ada Pak Jaksa. Saya yakin KPK juga memonitor ini. Saya juga yakin pihak kepolisian memonitor. Saya kepingin aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu bersinergi. Untuk mengungkap pangkalnya ini. Dari mana memulainya? Contoh sekarang, bulog ini, kan sudah jelas aturannya, importer produsen yang boleh mengimpor raw sugar. Nah, bulog ini bukan importer produsen. Mengapa dia bisa dapat raw sugar dan jumlahnya ratusan ribu ton? PPI juga begitu. Bukan importer produsen. Mengapa dia mendapatkan izin import? Artinya di situ, dia mendapatkan izin import berdasarkan otoritas daripada menteri yang punya kewenangan mengularkan izin itu. Nah, sekarang yang lebih parah lagi, bulog dengan PPI ditugasi untuk melakukan import, tujuannya untuk membantu rakyat agar harga gula terjangkau oleh rakyat. Maka diimporlah raw sugar. Raw sugar ini kan harus diproses. Aneh ben ajaib, bulog dan PPI itu tidak punya pabrik pengolahan, mengimpor raw sugar, setelah itu raw sugernya digilingkan ke perusahaan sebelas naga yang saya katakan di situ. Ada sebelas naga ini perusahaan gula rafinasi, yang kapasitas terpasangnya mencapai 5 juta ton setiap tahun. Dan sudah mengimpor rutin setiap tahun tidak kurang 3,5 juta ton. Yang kedua, izin import yang didapatkan oleh PPI dan bulog ini, juga digilingkan ke pabrik gula yang dulunya saya lihat ini tujuannya sangat mulia. Dan kami para petani menyambut bahagia hadirnya pabrik gula, pabrik gula baru termasuk yang akan direncanakan oleh Pak Irman Gusman yang ditawari oleh rekanannya itu. Tapi apa yang terjadi? Indikasinya sangat kuat, pabrik gula-pabrik gula baru ini hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah. Tahun 2015, pabrik-pabrik gula baru yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah ini, dia telah mengajukan izin impor hampir 1 juta ton, tepatnya 775 ribu ton. Kami protes waktu itu. Nah, gula ini yang diimpor oleh bulog digilingkan ke pabrik-pabrik gula abalabal ini. Saya bertanggung jawab untuk membuktikan masalah ini. Nah, ada apa di balik ini? Kalau memang untuk kepentingan rakyat, kan ada aturannya bisa langsung mengimpor white sugar bulog mengimport, langsung diberikan ke masyarakat. Kenapa harus berputar-putar? Nah, sekarang mengapa saya katakan di balik ini ada perburuan rente? Berapa keuntungan bulog dan PPI? Atau swasta yang mendapat izin impor itu? Harga gula internasional raw sugar paling mahal sekitar 500 USD per ton. Artinya setelah diolah jadi gula, termasuk unsai-unnya itu tadi, bahasa Madura itu unsai-un ya. Termasuk fee-nya itu di dalam juga masuk biaya itunya semua. itu paling banyak sekitar 11.000. Itu sudah masuk di dalamnya. Include di dalamnya. Bulog menjualnya berapa di situ? Kepada konsumen, 12.500. Artinya ada 11.500. Nah, sekarang kalau 1.500, dia import misalnya per 100.000 ton saja, sudah 150 miliar. Kalau memang benar sekarang, pemerintah, saya mohon maaf, mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi mendengarkan ini. Saya terus terang saja, sangat memberikan apresiasi dan hormat. Tujuannya Pak Presiden itu mulia. Kenapa import dilakukan, agar konsumen ini dilindungi. Setuju. Tapi ingat, petani juga konsumen, tapi juga produsen. Mestinya Presiden juga harus bertindak adil. Kalau konsumen memang harus dilindungi, tapi jangan dimatikan sumber pangan Indonesia yang dalam hal ini mas adalah para petani. Nah, sekarang kita tinggal buktikan, benarkah pemerintah ini ingin melindungi konsumen, bukan sekedar berburu daripada keuntungan import. Contoh sekarang, kalau sekarang misalnya pemerintah melakukan import sebanyak 4 juta ton, dibalik itu misalnya sisikan saja 1.000, sudah 4 triliun. Kenapa tidak disisikan uang itu untuk dikembalikan lagi kepada petani, untuk mensubsidi harga gula petani, atau paling tidak, uang ini disisikan untuk mendirikan pabrik gula baru. Mestinya itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Seolah-olah ini konsumen dibantu, tapi para petaninya dibantai. Sering pemimpin kita mengatakan, petani kita tidak punya daya saing, pabriknya sudah tua, tutup saja. Tapi mereka tidak pernah bertanya, apa nasibnya petani saat ini? Saat ini adalah anomali iklim basah yang berkepanjangan. Rendemen atau kualitas tebu itu, ditentukan kemasakan tebu secara optimal. Karena iklim yang basah, akhirnya rendemen kita rendah. Karena rendah, pabriknya juga tidak bisa menggiling secara optimal, bisa menghasilkan gula yang bagus, atau gula yang banyak. Nah, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Bukan hanya itu saja. Infrastruktur irigasi pengairan di situ, hancur lebur. Ketika butuh kredit, juga tidak bisa didapat dengan mudah. Nah, sementara kita harus punya daya saing, siapa sebenarnya yang melumpuhkan daya saing petani ini? Saya tidak mengatakan pemerintah takut, Bang Karni. Tapi ini tugas siapa? Untuk bagaimana agar petani punya daya saing. Yang terakhir, Bang Karni, yang terakhir, agar ini masyarakat juga tahu. Coba, kita ini akan selalu dibanding-bandingkan dengan gula import. Berapa sih biaya produksi, harga gula dunia, yang dihasilkan oleh produsen besar gula dunia? Rata-rata 50 USD. Rata-rata 0,50 USD per kilogram. Artinya, tidak kurang sekitar, kalau kita hitung, semua itu mungkin sekitar 6.000 rupiah. Apakah kita tidak bisa? Bisa. Asalkan, produktivitas tanaman tebu kita bisa mencapai 100 ton. Rendemen kita paling tidak 10 persen. Sukur bisa 12 persen. Mungkinkah ini bisa kita terjadi? Bisa. Hanya persoalannya, saya melihat ada indikasi pembiaran terhadap, bagaimana kita akan bisa bersuah sembada pangan yang berdaya saing. Saya pikir itu, Bang Karni. Tapi, begitu satu saja. Kalau begitu, malam banget, Irman. Dari bisnis triliunan tadi, dia hanya, katakanlah dia gratifikasi 100 juta dari seorang supplier apa, distributor kecil. Kalau saya lihat dari gambaran besarnya tadi. Anda sepedapat? Saya lihat, Pak Irman Gusman ini tumbal. Tapi sekaligus, beliau ini adalah pahlawan menurut saya. Karena beliau ini yang membuka skandal semua, dan terus terang saja, yang memberikan kesempatan pada kami untuk berbicara kepada publik, terutama kepada aparat pendegak hukum ini. Saya berharap kepada kejaksaan, kepolisian, KPK, periksa itu bulog. Periksa itu PPI. Dan periksa itu, bagaimana izin impor yang diberikan kepada pabrik-pabrik gula yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah. Bagaimana proses izinnya? Bagaimana rekomendasinya? Bang Karni, terus terang saja, saya sampai ke sini ini, seperti mimpi. Karena isunya yang berkembang, di samping setiap hari, ancaman, intimidasi, pembunuhan karakter, cerita yang dibolak-balik, sudah sering saya alami. Bahkan saya sudah tidak yakin kalau suara saya ini akan didengar oleh media. Nah, terus terang saja, apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah melibatkan banyak pihak. Dan mungkin ini juga dijadikan kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk biaya politik tertentu, mungkin karena kos politik yang tidak murah. Ini saya bintang supaya diungkap. Terima kasih. Sekarang Pasar Kawirau sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sejauh mana kartel-kartel ini berkuasa di Republik ini? Bang Karni, ini terima kasih karena diundang di forum ini. Saya datang berdua dengan komisioner saya. Pertama, saya mau bicara dalam konteks tanaman komoditas pangan secara umum. Karena gula ini hanya satu persoalan. Sesungguhnya banyak lagi persoalan yang di KPPU kita sudah misalnya menangani kartel bawang putih. Kita sudah menangani dugaan kartel di sapi. Kemudian ada komoditas lain lagi yang dalam proses penanganan perkaranya di KPPU. Saya mau bicara Bang Karni dalam tiga isu. Pertama, isu tentang data. Data ini menjadi problem tersendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana proses bisnis di setiap komoditas pangan itu yang memberi peluang bagi terjadinya perburuan rente. Kemudian yang ketiga, bagaimana regulasi yang kita buat cenderung memfasilitasi terjadinya praktek KKN. Dan yang kedua, memfasilitasi terjadinya praktek persekongkolan dalam konteks persaingan usaha atau anti-monopoly praktis itu. Yang pertama, data. Tadi Pak Arum Sabil sudah menyebutkan, ini kalau misalnya gula ya. Gula ini seharusnya dari sisi data produksi itu enggak susah. Karena produsennya itu adalah pabrik-pabrik yang jumlahnya gampang dihitung. Sehingga harusnya akurasi data produksi itu tidak ada masalah. Yang justru bisa bermasalah itu adalah diestimasi data konsumsi. Nah itu tadi yang disebutkan oleh Pak Arum. Jangan-jangan misalnya ada kesengajaan untuk memarkap berapa jumlah konsumsi gula kita per kapita per tahun yang menyebabkan seolah-olah kebutuhan gula itu menjadi tinggi. Itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kalau ini terjadi misalnya, kebutuhan gula kita seolah-olah karena Indonesia ini masyarakatnya semakin baik dari sisi konsumsi gula, dia mengurangi konsumsi gulanya karena takut penyakit dan macam-macam, sehingga bisa terjadi juga konsumsi gula per kapita dibuat trennya itu menurun. Sehingga seolah-olah kebutuhan gula kita menjadi relatif lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah yang bermasalah kalau data kebutuhan gula itu trennya terus naik, padahal produksi gula kita dari waktu ke waktu itu memang naik, tapi trennya kenaikannya itu sangat kecil. Akibatnya apa? Kebutuhan impornya menjadi sangat besar. Tadi estimasi data, ini Pak Arum, ini data dari BPS yang kita pedomani, estimasi kebutuhan impor untuk tahun 2016 dari sisi gula konsumsi itu sekitar 400 ribu ton. Kenapa? Karena produsen gula kita di dalam negeri itu diperkirakan hanya bisa berproduksi pada tahun 2016 hanya sekitar 2,1 juta ton. Kebutuhan 2,5 juta ton estimasinya, berarti ada kebutuhan impor kurang lebih 400 ribu ton. Nah ini baru untuk gula konsumsi, belum untuk gula rafinasi, untuk kebutuhan industri atau raw sugar tadi. Nah sekarang persoalannya adalah, kalau estimasi kebutuhan gula ini tidak tepat, maka pemenuhan kuota gula ini menjadi persoalan tersendiri. Nah kalau ketentuan berapa kuotanya saja tidak tepat, maka pasti persoalan harga gula yang terus berfluktuasi dan trennya itu meningkat, ini pasti terus menerus terjadi. Jadi keinginan Pak Jokowi untuk membuat harga komoditas pangan khususnya gula ini menjadi relatif stabil dari waktu ke waktu dengan akurasi data yang kurang valid, ini akan membuat persoalan tersendiri. Yang kedua saya kira di daging juga seperti itu. Sapi kita sulit mengestimasi berapa produksinya, berapa konsumsi seperkapita. Di bawang putih juga begitu. Dan ini Pak Arum dan Bapak Ibu sekalian, ini konyolnya ya. Dulu bawang putih itu, kita itu mengimpor kurang lebih 97 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri. Pemerintah waktu itu membuat kebijakan untuk memberikan pembatasan impor. Nah ini kuota di mana-mana, seperti yang terjadi di hampir semua komoditi, tujuannya apa? Tujuannya melindungi produsen di dalam negeri. Nah pertanyaannya, produsen di dalam negeri mana yang mau dilindungi dengan 97 persen kebutuhan bawang putih lokal itu dipenuhi dari impor. Nah ini persoalan. Bawang putih itu hanya sumbur di negara-negara subtropis. Betul. Eh negara kita memang bukan tempat menanam bawang putih. Betul. Nah pemerintahnya memang membatasi impor itu. Nah itu aneh. Pertanyaannya untuk apa dibatasi dengan situasi... Supaya harganya mahal. Supaya harganya mahal. Nah ini memberi peluang bagi terjenak. Nah itu banggar. Ini dari sisi data. Di sapi saya kira juga seperti itu persoalannya. Kemudian yang kedua, dari sisi bisnis proses. Terus terang khusus untuk fokus di gula ya. Kita Indonesia ini menganut rejim kebijakan yang lumayan agak sulit ya. Sulitnya kenapa? Di hulu kita memperlakukan yang namanya kontrol yang ketat. State kontrol yang luar biasa kuat. Yang dibuktikan dengan kuota penjatahan terhadap impor. Jadi semua kebutuhan dalam negeri yang seharusnya juga dipenuhi. Tidak hanya dari produksi dalam negeri tapi juga impor. Ini dikontrol di hulunya. Dan ini dilakukan lewat proses impor. Nah di hulunya dikontrol tapi di proses distribusi sampai di end user. Sampai di hilir. Ini dibiarkan dengan pengawasan yang sangat minim. Jadi teman-teman sering bercanda. Indonesia ini menganut rejim kebijakan di hulu kita sosialis tapi di hilirnya kita neolib. Nah ini pasti kacau. Harusnya kalau di hulu kita menerapkan rejim kontrol yang ketat. Sampai di end user itu harus dikontrol. Ini sesuai dengan perai hadiah Nobel Bang Karni dalam bidang ekonomi tahun 2014. Itu Sang Tirol. Sang Tirol ini ekonom Perancis. Dia bilang gini. Kalau di suatu industri ada dua atau tiga perusahaan yang menguasai pasar. Ada market power di situ. Maka jawabannya cuma satu. Regulasi harus kuat. Kalau di situ ada perusahaan yang dominan maka jawabnya adalah negara harus kuat lewat regulasi. Nah ini kita di Indonesia. Di sini kita memberikan kontrol lewat kuota. Kuota ini Bang Karni pemberiannya harusnya setransparan mungkin. Makanya kita ingin di KPPU kita ingin mengusulkan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri. Bahwa untuk kuota gula atau izin impor gula kalau istilah kuota dihindari. Itu harus dibuat setransparan mungkin. Kalau perlu spek untuk memenangkan atau mendapatkan hak impor gula atau izin impor gula itu harus misalnya bersedia menjual di dalam negeri dengan harga misalnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Karena ini harusnya bisa dilakukan. Kenapa? Tadi Pak Arum menyebut industri gula di luar negeri dan saya kira ini bukan hanya di luar negeri. Di dalam negeri pun sebenarnya kita bisa memproduksi gula per kilogram itu dengan sangat efisien. Ada pabrik gula di Indonesia yang bisa berproduksi Rp4.000 per kilogram. Kita menetapkan harga pokok petani itu sekitar Rp9.100. Pabrik gula ini tidak ngapa-ngapain tidak perlu bikin strategi pemasaran, tidak perlu bikin apa-apa. Dia sudah untung dengan harga patokan yang sangat tinggi itu. Nah kenapa? Karena untuk melindungi pabrik-pabrik gula yang tadi tidak efisien itu. Yang hanya bisa berproduksi pada angka sekitar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilogramnya. Supaya pabrik gula ini hidup dibuatlah harga patokan yang tinggi. Nah ini kan tidak fair, seharusnya kalau kita ingin membangun industri gula yang bagus, kita tidak perlu berguru ke Thailand Bang Gari, tidak perlu berguru ke negara lain. Gurunya ada di Indonesia, tapi persoalannya ini kenapa kok tidak bisa dilakukan? Jawabannya seorang bekas menteri perdagangan menjawab ke saya. Caranya satu, ganti sebuah direksi BUMN yang membawa gula. Kita rehat sejenak.